Puasa Ramadan Puasa Ramadan Bisa disebabkan karena sakit Karena safar Karena haid Ataupun nifas dan lain sebagainya Yang dikategorikan sebagai Udur syari'i Memasuki bulan syawal Maka yang lebih utama adalah Yaitu apa? Qodok terlebih dahulu Karena yang wajib lebih didahulukan Untuk dilaksanakan Dibandingkan yang sun Yang sunnah Dan pendapat ini yang kuat Ada pun pendapat yang kedua Mengatakan bahwasanya Itu tidak menjadikan syarat Sah-sah saja Kenapa? Alasannya dua Pertama karena Bulan ya Puasa di bulan syawal ini Adalah puasa yang Memiliki waktu Yang sempit Ia hanya bisa dilaksanakan Di bulan syawal saja Namanya juga puasa syawal Syawal Yang kedua Ada pun kodok Bisa dilakukan Kapan saja Sebagaimana Hadis dari Aisyah Yang menyelesaikan Kodoknya yaitu di bulan syawal Menunjukkan bahwasanya Aisyah juga pasti Puasa apa? Syawal Tapi bagaimanapun Hutang tetap hutang Kita bisa Beli ini Beli itu Tapi hutang Ba Banyak Maka saya sendiri Lebih cenderung Kepada pendapat yang pertama Bahwasanya Puasa syawal Bisa dilakukan Ketika telah Menyelesaikan Apa? Kodok Telah menyelesaikan Kodok Yang kedua Jemaah yang Ramati Allah Tabarakat wa ta'ala Ketentuan yang kedua Kapan Seseorang ini Boleh Melaksanakan Puasa Syawal Jumhur ulama Jemaah yang Ramati Allah Tabarakat wa ta'ala Dalam masalah Waktu Pelaksanaan Puasa Syawal Ya Bahwa Di tanggal Dua Ya Di tanggal Dua Artinya Setelah Hari Raya Itu tidak Dimakruhkan Tidak mengapa Baginya langsung Berpuas Berpuasa Sebagaimana Hadithnya Dari Imran Ibnu Hussein Radiyallahu Ta'ala Anhu Diriwayatkan oleh Imam Ahmad Bin Hambang Bahwasanya Rasulullah S.A.W. Mengatakan Jika kamu telah Selesai Berhari Raya Berhari Raya Cuma satu hari Beda dengan Apa? Idul Ada Hak Kalau sudah Selesai Berhari Raya Di tanggal Satu Syawal Berpuasalah Berarti Hari setelahnya Boleh melaksanakan Puasa Yang ketiga Jemaah Madhab Syafi'i Madhab Syafi'i Dan Imam Ibnu Mubarak Mengatakan Bahwa Pelaksanaan Puasa Syawal Itu Dianjurkan Berturut Turut Ini Madhab Imam Syafi'i Walaupun Berdalil Dengan Hadith Yang Lemah Walaupun Berdalil Dengan Hadith Yang Yang Lemah Artinya Madhab Syafi'i Bahwa Puasa Syawal Ini Mesti Berturut Turut Karena Kita Dapati Di Orang Kampung Yang Sekarang Menjalankan Hari Jumat Adalah Hari Raya Kedua Bagi Mereh Karena Berturut Turut Karena Apa Pelaksana Secara Berturut Turut Madhab Nya Apa InsyaAllah Syafi'i Walaupun Berdalil Masalah Ini Dengan Hadith Yang 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 Kedua Jamai Rahmat Allah Tabar Raku Tala Bahwasanya Puasa Syawal Ini Tidak Mesti Berturut Turut Selama 6 Hari Itu Yang Penting Dilaksanakan Di Bulan Syawal Misalnya Pekan Pertama Dua Hari Pekan Kedua Dua Hari Pekan Ketiga Dua Hari Selesai Oh Kalau Itu Pekan Pertama Saya Musil Turrahim Berkunjung Ke Sanang Saudara Oke Star Di Pekan Yang Kedua Oh Pekan Kedua Saya Mau Jalan Jalan Bisa Pekan Ketiga Ada Acara Lagi Jadinya Apa Lewat Lewat Ya Jadi Cara yang Kedua Yaitu Tidak Mesti Harus Berturut Berikutnya Jamai Rahmat Allah Bahwa Puasa Shawwal Ini Boleh Tidak Digabungkan Dengan Puasa Kodok Seulang Boleh Tidak Taadudin Niyah Poligami Dalam Nihat Ini kan Pembahasan Ulama Kontemporer Seperti Dalam Sahih Fikir Sunnah Itu Ada Pembahasan At Hadud Fin Niyah Ya Kalau Diterjemahkan Poligami Dalam Niat Boleh Tidak Seorang Puasa Juga Dia Puasanya Double Misal Antum Pergi Ke Masjid Solat Solat Dua Rukaat Menggabungkan Solat Dua Rukaat Setelah Huduh Dua Rukaat Setelah Huduh Yang kedua Dua Rukaat Tahiyyatul Masjid Dua Rukaat Solat Hajat Dua Rukaat Qobla Zuhur Dalam Rukaat Dirapel Jadi Dua Boleh Tidak Kata Pengarang dari Fikir Sunnah Jika Itu Dikategorikan Dengan Solat Solat Mutlak Maka Tidak Mengapa Tapi Kalau Solat Solat Sudah Solat Mu'ayan Maka Ini Tidak Boleh Dalam Artinya Bahwasannya Menggabungkan Niat Dalam Solat Dalam Ibadah Ini Boleh Karena Ketika Seseorang Misalnya Kata Pak Ustadz Tadi Harus Selesai Dulu Apa Puasa Ramadan Walu Kalau Puasa Ramadan Puasa Saya Saya Punya Hutang Misalnya Satu Pekan Puasa Ramadan Karena Sakit Atau Haid Kalau Di Bulan Shawal Berarti Dua Pekan Puasa Bulan Shawal Ini Lagi Enak Enak Makan Ya Sehingga Apa Mendingan Sepekan Saja Digabung Dalam Masalah Ketentuan Atta Adud Fin Niyah Dalam Puasa Jamai Ramad Allah Maka Berdasarkan Hadith Riwayat Muslim Tadi Bahwasanya Man Soma Ramadhan Thumma At Bah Sitan Min Shawah Para Ulama Disini Mengatakan Bahwa Dikarenakan Puasa Ramadhan Adalah Tersendiri Dan Puasa Shawah Itu Tersendiri Karenanya Tidak Boleh Kemudian Digabung Sesuatu Perhitungan Tadi Menjadi Puasa Setahun Dan Itu Bisa 35 Hari 36 Hari Tidak Bisa Antara Puasa Satu Dengan Yang Dua Digabung Karena Ini Berbeda Berbeda Kenapa Yang Pertama Bahwasanya Puasa Tidak Bisa Digabung Dengan Puasa Shawah Karena Puasa Shawah Adalah Puasa Yang Muayyen Dia Tersendiri Berdiri Sendiri Yang 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 Kedua Jemaah Boleh Puasa Shawah Eh Puasa Katah Digabung Dengan Puasa Senin Kamis Ini Boleh Ini Diperboleh Ya Karena Senin Kamis Tidak Terbatas Dengan Bulan Dia Kapan Saja Boleh Yang Pertanya Senin Atau Kamis Nah Bagaimana Sekarang Puasa Shawah Ini Digabung Dengan Senin K Senin Dan K Dan K Dan Boleh Dan Kata Mudah Mudah Mudahan Ketika Penggabungan Itu Mendapatkan Dua Paha Bahal Karena Itu Perlu Dirinci Ada Yang Bertanya Kepada Saya Tapi Saya Bukan Berkaitan Saya Memposisikan Berfatwa Sesuai Dengan Seorang Pedagang Bukan Dua Hari Ini Saya Apa Namanya Itu Ditanya Oleh Beberapa Kawan Dan Teman Ada Yang Mau Akhikah Kelahiran Anak-anak Ada Yang Sebulan Setengah Kemudian Berarti Hampir Tepat Di Bulan Zulhijjah Ada Juga Di Hari-hari Ini Ada Juga Di Pekan Depan Akhir Pekan Ini Misalnya Ada Tanya Boleh Enggak Digabung Antara Akhikah Dengan Apa Dengan Guruban Bagi seorang Pedagang Maka Akan Berpatwa Apa Tidak Boleh Kenapa Karena Apalagi Misalnya Apalagi Ada Yang Kembar Dua-duanya Laki-laki Berarti Sudah Empat Domba Bisa Dikantongi Betul Enggak Apalagi Ketika Dia bertanya Yang mana Yang lebih Afdol Kalau Akhika Ini Yang Betina Apa Jantan Jantan Bagi Pedagang Jantan Lebih Maha Daripada Sibati Bisa Oh Saya Memposisikan Bukan Usad Ini Pedagang Ketika Seperti Itu Kata Para Ulama Sebagaimana Disebutkan Dalam Kitab Tufatul Maudid Biah Memulud Bahwa Asalnya Akhika Dengan Idul Adah Itu Berbeda Berbeda Kasus Berbeda Jenis Ibadah Bahkan Untuk Apa Untuk Yang Disembelih Pun Dari Usianya Berbeda Berbeda Karena Yang lebih Tepat Dalam Masalah Ini Adalah Tidak Boleh Digabungkan Antara Akhika Dengan Idul Idul Adah Akhika Akhika Apalagi Isilahnya Lahirnya Di bulan Muharram Pengen Akhika Nanti 12 Bulan Kemudian Ini Lebih Jauh Lagi Waktunya Karena Ada Ibadah Itu Min Dawah Bil Asbab Dawah Asbab Jadi Ada Sebab Yang Satu Dan Lebih Afzal Dilakukan Di Saat Itu Sekarang Kita Boleh Misalnya Salat Idul Fitri Dilakukan Di lapangan Boleh Tahiyatul Masjid Boleh Tidak Ya tidak Ada Tahiyatul Lapangan Tidak Ada Kecuali Solat 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 Itu Dilaksanakan Di mana Di Masjid Ada Tahiyatul Masjid Ada Kenapa Solat Tahiyatul Masjid Itu Dilaksanakan Ketika Masjid Solat Dawah Asbab Sekarang Kita Tahu Bahwasannya Ternyata Solat Mayit Itu Memiliki Keutaman Yang Sangat Banyak Setelah Kajian Solat Mayit Mayit Nggak Tahu Dimana Sudah Dipalesin Setiap Hari Dan lain Sebagai Nanti Kita Bahas Tentang Janazah Agar Tahu Bahwasannya Ibadah Itu Ada Berkaitan Dengan Waktu Ada Juga Berkaitan Dengan Tempat Nah Dengan Waktu Ini Lebih Banyak Seperti Tadi Bahwasannya Akhikah Itu Afdaliah Itu Bahkan Di Hari Ketujuh Sebagai Bentuk Tasyakur Kita Kepada Allah Sama Kembali Jamah Di Pembahasan Masalah Bahwasannya Puasa Syawal Ini Hanya Dilakukan Di Bulan Syawal Ada Puasa Waktunya Panjang Karena Ibadah Itu Bisa Dilihat Dari Segi Waktu Nah Tadi Ketentuannya Kalau Puasa Ramadan Khoda Itu Sebaiknya Tidak Dilakukan Bahkan Digendengkan Dengan Puasa Syawal Ya Tapi Puasa Syawal Misalnya Digabungkan Dengan Puasa Senin Kamis Maka Itu Boleh Saya ini Sudah Setar Puasa Daun Ramadhan Berhenti Sekarang Sudah Setar Puasa Apakah Dianjurkan Baginya Puasa Syawal Yang sudah Puasa Daun Tidak Per Tidak Perlu Kenapa Karena Puasa Daud Adalah Puasa Yang Paling Utama Di Antara Puasa Sun Dan Sudah Mencangkup Seluruh Puasa Ini Ngikut Ke Dia Ya Puasa Daud Ini Sudah Mencangkup Puasa Puasa Yang 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 Lain Berikut Jamai Ramadhan Allah Tabaraka Wa Ta'ala Bolehkah Puasa Sunnah Sawah Sebelum Muqadha Boleh Apa Tidak Jamai Pendapat Yang Pertama Apa Tadi Kodok Baru Sah Sawah Jamai Ramadhan Allah Tabaraka Wa Ta'ala Dalam Masalah Ini Mayoritas Ulama Mengatakan Bahwasanya Boleh Ya Yaitu Apa Puasa Sunnah Sebelum Puasa Puasa Sawah Sebelum Kodok Seperti Dalam Masalah Ini adalah Pendapat Dari Hanapi Ada Dalam Madhab Hanbali Itu Diharamkan Pelaksanaannya Kita Sampai Haram Tidak Hanya Saja Afdali Abdulliyah Bahwasanya Itu Dengan Mengkodok Itu Lebih Diutamakan Lebih Didahulukan Dibandingkan Dengan Apa Tadi Dengan Seseorang Melaksanakan Puasa Sunnah Masing Masing-Masing Masing-Masing Alasannya Kuat Elatnya Masing-Masing Kuat Yang Mendahulukan Kodok Lebih Kuat Karena Wajib Harus Didahulukan Dibandingkan Yang Sun Sunnah Pendapat Yang kedua Mengatakan Itu kan Wajib Tapi Kodok Ini Waktul Muassa Waktunya Panjang Sekali Sedangkan Sawal Ini Waktunya Mek Mek Cuma Satu Bulan Masing-Masing Apa Pendapatnya Yang Kuat Karena Itu Dalam Puasa Sawal Memiliki Banyak Kelonggaran Pertama Tidak Mesti Harus Berturut Yang Kedua Kalau Diambil Keringan Boleh Puasa Sunnah Dulu Nanti Kodok Mengakhirkan Kemudian Juga Boleh Digabungkan Dengan Puasa Senin Kamis Dan Itu Adalah Apa Keringat Keringat